Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa kembali dengan Pak Tani TV kali ini Pak Tani TV mau berbagi pengalaman cara membuat zat pengatur tumbuh alami atau ZPT organik bahan-bahan yang kita gunakan yaitu bawang merah bawang merah ini mengandungi kandungan auksin sitokinin dan jiberlin sangat bagus untuk pertumbuhan tanaman dan kita juga menggunakan rebung bambu yang masih segar seperti ini dan selanjutnya kita juga menggunakan toge yang masih segar toge juga mengandungi kandungan zat pengatur tumbuh yang sangat bagus untuk tanaman untuk airnya kita menggunakan air kelapa bisa menggunakan air kelapa muda bisa juga menggunakan air kelapa tua dan juga kita menggunakan air bekas cucian beras atau air lari yang sangat bagus untuk tanaman untuk starternya kita menggunakan IM1 bisa juga menggunakan IM4 yang mudah didapat di tempat Anda ataupun kalau tidak ada bisa menggunakan mol nasibasi seperti ini atau bisa juga menggunakan mol apapun mol buah atau mol apapun yang masih aktif untuk gulanya kita menggunakan ini ada susu yang sudah expire atau sudah ke daluarsa Anda juga bisa menggunakan gula merah ataupun tetes tebu ataupun molasses atau bisa juga menggunakan gula pasir selanjutnya untuk mempercepat pengurayan atau mempercepat fermentasi kita rajang dulu untuk rebungnya ini tonton videonya sampai habis jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara like subscribe dan tekan tombol lonceng notifikasinya agar anda tidak ketinggalan dengan video-video terbaru dari kami dan kami terus bersemangat untuk membuat video-video terbaru yang bermanfaat untuk kita semua kita rajang dulu rebungnya ini tujuannya agar nanti selanjutnya kita akan blender untuk mempercepat fermentasi sebab kalau kita tidak memblendernya tentunya proses fermentasi akan lebih lama zat pengatur tumbuh atau zat perangsang tumbuh ini sangat bagus untuk merangsang pertumbuhan tanaman terutama di bagian akar dan di bagian pucuk dan juga untuk merangsang pertumbuhan bunga dan buah jadi GPT organik ini bisa digunakan untuk setiap batang pada tanaman bisa untuk tanaman apapun bisa untuk juga tanaman bonsai jadi mempercepat pertumbuhan akar pada tanaman tersebut dengan cara yaitu direndam dulu untuk batangnya yang mau kita setek kemudian kita angin-anginkan baru kita tanam ke media tanam selanjutnya setelah sudah habis dirajang untuk rebungnya kita blender agar halus untuk mempercepat fermentasi agar lebih cepat waktunya untuk airnya kita bisa menggunakan air bekas cucian beras ataupun air lari GPT alami juga bisa digunakan untuk mempercepat pertumbuhan akar pada bonsai kelapa saat kita program akar pada bonsai kelapa tentunya akar baru akan cepat tumbuh dan juga bisa digunakan untuk mempercepat pertumbuhan tunas pada semua tanaman juga bisa digunakan untuk merangsang pertumbuhan bunga dan buah pada semua tanaman setelah sudah habis di blender untuk rebungnya kita masukkan ke dalam wadah yang sudah kita sediakan utamakan semua barang yang kita gunakan yaitu dalam keadaan bersih agar proses fermentasi tidak tercemar oleh bakteri lainnya selanjutnya kita blender juga untuk togenya ini agar lebih cepat untuk fermentasi kemudian kita blender juga untuk bawang merahnya ini tujuan fermentasi pada GPT alami ini yaitu agar kita bisa menyimpan GPT ini dalam jangka waktu yang lama tentunya kalau kita tidak fermentasi kita simpan dalam waktu 2-3 hari tentunya akan jadi busuk kemudian kita campurkan susunya ini Anda bisa juga menggunakan gula merah gula pasir ataupun molasses air gula ini tujuannya berfungsi sebagai sumber energi dan sumber makanan untuk mikroorganisme selama fermentasi agar terus bisa tumbuh dan bertahan hidup selama fermentasi kemudian kita campurkan juga untuk starternya kali ini kita menggunakan m1 kita kasih kurang lebih 150 ml Anda juga bisa menggunakan em4 bisa juga menggunakan mol nasi bisa juga menggunakan yakut ataupun bisa juga menggunakan susu beruang kita aduk-aduk agar m1 tadi bisa tercampur merata dengan air gula kemudian kita campurkan juga untuk air kelapanya ini kita masukkan saja kebetulan kelapanya ini sudah ada kentosnya jadi saya sekalian di blender saja untuk dicampurkan ke dalam Anda juga bisa menambahkan lidah buaya ataupun bisa juga menambahkan bonggol jagung kita bisa menambahkan air bekas cucian beras atau air lari kemudian kita aduk-aduk sampai tercampur dengan merata usahakan dikasih ruang udara jadi airnya ini jangan sampai menyentuh ketutup sebab mikroorganisme juga butuh nafas atau butuh udara untuk bernafas kita tutup sampai benar-benar rapat pastikan tutupnya ini benar-benar rapat dan kita simpan fermentasi minimal 10-15 hari disimpan di tempat yang teduh atau tidak terkena sinar matahari setelah empat hari kemudian penampakannya seperti ini kita aduk-aduk untuk membuang gas metan dan untuk mengaduk kembali agar fermentasi bisa dilanjutkan dengan baik kita aduk setiap tiga hari sekali ataupun empat hari sekali kemudian kita tutup kembali dan dilanjutkan untuk fermentasi setelah 15 hari kemudian fermentasi penampakannya jadi seperti ini kita buka kita lihat sama-sama penampakannya jadi seperti ini selanjutnya kita aduk-aduk sampai tercampur merata untuk selanjutnya disaring atau ditapis ciri-ciri fermentasi yang sudah jadi yaitu bau wanginya yaitu seperti bau wangi aroma tape kita saring atau kita tapis menggunakan saringan yang kasar dulu kita ambil dulu untuk ampasnya ini yang bagian yang kasar dulu ampasnya ini jangan dibuang kita bisa gunakan dijadikan pupuk kompos untuk tanaman selanjutnya kita tapis untuk saringan yang halus tujuan penyaringan ini agar saat kita menggunakan GPT alami ini untuk disemprotkan pada tanaman tidak menyumbat bagian nozzle semprotan atau spray yang kita gunakan saat menyemprotkan GPT alami ini Anda juga bisa menyaringnya sebelum fermentasi jadi setelah di blender Anda bisa mengambil ekstraknya saja untuk disaring dulu sebelum fermentasi selanjutnya kita simpan ke dalam botol atau wadah apapun yang ada penutupnya usahakan isinya itu jangan sampai penuh agar dikasih ruang udara untuk mikroorganisme bernafas selama penyimpanan kita simpan di tempat yang teduh atau tempat yang tidak terkena sinar matahari langsung untuk penggunaan GPT alami ini bisa digunakan untuk stek ataupun untuk dihiramkan ke akar dengan perbandingan 50 mili GPT alami ini dicampur untuk satu liter air tapi kalau mau digunakan untuk penyemprotan ke daun ataupun ke pucuk untuk merangsang pertumbuhan tunas ataupun merangsang pertumbuhan buah dan bunga bisa dicampur dengan air untuk GPT 20 mililiter dicampur dengan satu liter air biasa GPT organik ini kita bisa menyimpannya dalam jangka waktu yang lama kalau masih belum habis dalam waktu enam bulan kita bisa menambahkan air gula agar mikroorganisme bisa bertahan hidup oke cukup sekian dan terima kasih semoga bermanfaat jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara like subscribe dan tekan tombol lonceng notifikasinya agar anda tidak ketinggalan dengan video-video terbaru dari kami dan kami terus bersemangat untuk membuat video-video terbaru yang bermanfaat untuk kita semua wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati 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 selamat menikmati